Intro Ketemu lagi dengan saya, Bawang Mongkas, di Jaman Om Duru Acara yang membahas tentang legenda-legenda pesawat masa lalu yang telah memberikan sumbangsi dan jasanya bagi kebesaran Persija sampai sekarang Tamu saya kali ini adalah seorang pemain legenda Persija di tahun era 70-an hingga 80-an mungkin di antara teman-teman sekarang belum mengenal namanya tapi bagi pesepak bola, di era-era itu beliau adalah nama yang begitu besar saking besarnya saya gak bisa ngomong sebesar apa tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang kisah beliau di Jaman Om Duru jadi kita langsung sambut saja Om Rizdiyato silahkan apa kabar? monggo, silahkan oke, Om Riz, beripun kabar? apa kabar? Alhamdulillah sehat itu yang penting sehat jujur saya agak kerugi nih Om, karena saya kenal Om Riz lama saya bahkan di karya-karya saya pertama di tim nasional saya banyak diskusi dengan Om Riz ketika itu saya masih ingat Om Riz memberikan masukan-masukan kepada saya ketika waktu itu saya masih tim nasional masih muda dan itu saya ingat sampai sekarang U19 ya? iya, U19 dan U23 Om waktu itu Om prolimpik prolimpik gitu waktu Om Riz masih kalau gak salah masih sering di PSSC lah iya, masih di PTN waktu itu iya, PTN betul nah semakin saya kemarin baca-baca tentang waktu keperluan untuk syuting ini saya baca-baca tentang karir Om Riz saya tambah grogiarino ternyata luar biasa luar biasa luar biasa sekali tapi nanti kita akan bahasa bersatu kita akan bahas dulu tentang mulai dari karir awal Om Om Riz ini lahirnya di Pasuruan Om ya? Pasuruan Pasuruan nah, karir pertamanya Om Riz di sepak bola itu di Pasuruan atau di Kelebaan? saya langsung di Pasuruan waktu itu ya persekap pasir? persekap aja persekap itu gabungan dari kabupaten dan kota Masa itu dulu jadi satu terakhir di Pisa jadi pada waktu itu saya pemain paling muda tahun berapa itu Om? tahun 64 64 umur saya itu 14 14 main di senior? senior ikut kompetisi dulu ada promosi degradasi gitu ya divisi 1? dulu divisi 2 kalau divisi 2 tapi nggak ada 1 langsung utama oke jadi lolos promosi degradasi akhirnya masuk setingkat dengan persebaya persema PSM wilayah timur wilayah timur saya main promosi degradasi itu tahun tahun 64 saya umur saya 14 itu dari senior Om ya? iya nah berarti kalau boleh dikatakan nggak pakai SSB Om ya? nggak pakai jaman itu belum ada mungkin? masih Irama Kampung lah aslinya Irama Kampung namanya itu belum ada SSB tahun segitu? belum ada jadi dari persekap pas persekap aja persekap hanya setahun? saya 5 tahun main di persekap dari 64 sampai 69 oke setelah itu? saya diminta Pardidi ke Medan Pardiditek? iya habis pon pon itu 69 ya ikut Jalan Timur seminggu kemudian sudah ikut berangkat ke Pardiditek itu emang tahun itu udah ada gelatan atau belum? belum ada cuman Pardiditek itu klub semi pro yang mainnya tur tur aja ke luar negeri dalam negeri nggak ada lawannya malah yang memanfaatkan Pardiditek itu ya PSMS oh iya agar PSMS dapat pemain yang dari pemain-main Pardiditek nah berarti boleh dikatakan Pardiditek itu klub semi pro pertama di dunia semi pro pertama satu-satunya itu waktu itu udah digaji berarti ya Pardiditek? persikatan kan nggak ada gaji ya udah itu ada kontrak juga oke tapi ternyata kontrak biasa ya kecil lah gitu itu berarti mainnya cuma eh latihan doang om ya? latihan doang latihan terus tur 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 gitu aja setahun itu tiga kali tur ke luar negeri itu Pardiditek jadi nggak ada lawannya kalau di Indonesia ikut PSMS oke tapi pada waktu itu tapi om Om Reis nggak pernah ikut PSMS kan? enggak karena itu pemain nasional semua yang disana cuman saya nyelip satu yang pemain asal entah dari mana ini kata orang kan jadi nyelip aja jadi keuntungan saya saya dapat melihat senior-senior saya ya itu bermain akhirnya kita ikut lebih senor dari Om Reis waktu itu? ya Sucip Tosentoro oh Om Sucip Tosentoro Basri Om Adul Kadir? Abdul Kadir, Iswadi Om Basri PSM? 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 PSM terakhir dia di Surabaya ya oke latihan niat mitra ya nah itu ya Ali Andu, Yudhu itu nyelip saya satu kayak anak bawang gitu berarti timnas itu om? itu timnas itu om? itu timnas semua iya padanya timnas dong kalau saya cerita yang anehnya yang saya di Medan latihan-latihan latihan tiba-tiba pemain itu TC panggil PSSI ya zaman itu panggil PSSI bukan timnas ya? bukan PSSI berangkat semua saya enggak saya bukan pemain nasional kan ya tinggal di Medan sana dasar nasib baik juga ada kebetulan strikernya waktu itu Yaakob Siasali Yaakob ya Yaakob Siasali Yaakob Siasali Yaakob Siasali ini cedera diganti Maxi Misela Maxi Misela Maxi Misela ada lagi terus di belakang itu saya Maxi Misela kebetulan mainnya jelek mengganti Yaakob saya dipanggil main kedua lagi lawan ini pertama pada detek main yang kedua timnasnya main PSSI nya keduanya kan enggak ada striker akhirnya saya dari Medan ini dateng Oh disuruh ke Jakarta Jakarta sendiri gitu dateng baru main lawan yang dilawan itu dan nasib saya juga baik pada waktu itu saya bikin goal kalau masalah goal bukan nasib baik memang enggak kalau kita jujur bayangin pertama kali nginjek Senayan tahun tahun 70 70 itu berarti pertama kali om Riz main di Senayan main di Senayan bikin goal lagi bikin goal setelah itu jadi kebiasaan bikin goal di Senayan ya kebetulan ada rezeki ya mungkin Bapak bisa ngomong gitu pasti sama ngomongnya kan karena saya baca ini nggolin terus di Senayan lawannya juga bukan bukan yang lawan remeh temeh gitu nah setelah di padetek berapa tahun sejaman setahun sejaman setahun mestinya dua tahun tapi setahun karena kaki saya patah oke saya kaki patah masih masih belum belum pemain aset sempat patah kaki di habis bikin goal itu oke habis bikin goal itu dua minggu kemudian tour kaki saya patah kena di Hongkong oh di Hongkong iya ini bukan bukan yang makinens kan bukan ini yang paradetek paradetek oke jadi masih tahun 70 itu kaki saya kena main di Hongkong patah terus masih tour lagi ke bangkok dengan kaki patah itu ikut aja oh tapi gak ngapa-ngapain gak ngapain tapi ya dikotong-kotong iya iya betul nah itu pengalaman yang asik juga keluar negeri gak ngapa-ngapain tapi ya seperti itu patah terus pulang rencana pulang ini gak jelas mau pulang ke Pasuruan atau kemana ini nah ini soalnya kalau mau pulang ke kampung kan malu juga ya oh gitu ya cedera cedera main bola yang gagal balik lagi ke kampung kan malu di kampung mungkin sama pikiran kita ya iya betul nah dari situ mampir lah ke Jakarta beneran ada temen yang bareng dari Medan ini lu ngapain pulang jalan-jalan aja Jakarta katanya kapan lagi lu ke Jakarta katanya iya juga ada benernya ya tinggalnya dimana nih di MES UMS katanya UMS UMS ya itu dimana pulang itu di kota jalan kebonjeruk kebonjeruk kota ya dari situ dari situ eh Stadionnya apa Petak Singkian lapangan bukan stadion lapangan dari situ saya nginep udah jalan-jalan 2-3 hari rencana kamu berapa hari kata temen ini lima lah tapi kaki udah masih dikit oke tapi kita minta izin kelima hari gak enak kalau gak minta izin ke dokter Endang Witarsa itu oke pelatih pelatih UMS terus kebetulan kenal dia pernah pelatih tamu di tadi perdetect jadi sudah mengenal saya saya datang minta izin terus dikasih izin terus kamu mau kemana saya pulang kampung om yaudah besok ke ruang praktek saya gunawan anterin ya terus dianterin besoknya ruang praktek itu dokter-dokter apa dia kan dokter gigi oh iya betul sekaligus pelatih iya berkelatih saya dulu datang ke tempat dia praktek itu karena deket dari mes tinggal jalan kaki seratus lima puluh meter gitu datang kesana begini-begini terus ditanya surat-surat keluar kamu komplit komplit terus memang saya bawa disuruh gunawan ini bawa saya kasih yaudah surat-surat keluar dari parintitek dari parintitek surat-surat kamu udah di saya kamu mau nggak masuk UMS saya mikir apa nggak tahu saya patah dia ini ya kayaknya pernah masuk koran saya patahkan apa nggak tahu atau pura-pura nggak tahu kan itu bingung ya betul udah saya iya aja lah gitu iya aja mau pulang berapa lama dua minggu sepuluh hari enggak om dua minggu om nah tidak yaudah dia ngalah dikasih ongkos lah pulang 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 terus balik itu sini saya di pasuruan itu ke dukun ada 6 untuk nyembuhin tapi nggak tahu sembuh sama yang mana orang zaman dulu kan ya dokter ini ini ahli-ahli kan nggak ada yaudah tukang urut pasuruan ya kesana bagus katanya kesini bagus itu sih cobain semua nggak tahu sembuh sama yang mana mungkin sembuh sendiri kali karena udah tiga bulan iya waktu itu masih muda kalau kata orang cepet nyambung cepet nyambung udah balik ke Jakarta masuk UMS disitu langsung udah didaftarin kan berarti bisa main kompetisi kompetisi apa om kompetisi Persija oh berarti klub internal Persija internal Persija oh ini jalan masuk kemudian masuk Persija masuk Persija jalan ya itu makanya kita urut dari situ iya dateng pertama dua hari dari pak pasuruan ini ke mes dua hari kemudian udah main kompetisi karena udah didaftar kan surat-surat ada main padahal saya dimaksakan kaki saya kan belum sembuh cuman kalau bilang nggak itu kan gimana gitu ya yah mas lawan siapa lawan Hercules lawan Hercules menteng kena lagi berat gitu udah saya udah diangkut masuk rumah sakit fatah lah yuk? nggak gitu kena lah pokoknya pak gitu ya saya nggak bisa bangun dia masuk rumah sakit di ronsen malam itu di ronsen karena dokter gigi ini dokter senior di rumah sakit cipto itu jadi dia bisa ngurus ini 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 langsung sampai besok pagi saya nggak bisa jalan setelah besok pagi di periksa ronsenya sama dokter tulang itu bagus nggak apa-apa katanya loh berarti bisa main bola lagi bisa tapi nggak boleh seminggu ini kamu lari-lari aja oh berarti saya langsung bisa jalan berarti waktu itu nggak patah di apa shock aja ya iya iya betul betul stress aja mungkin kena lagi udah takut iya 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 jadi dari situ udah bisa main lagi udah gede hati kan main kompetisi terus kepilih oleh Persija itu tahun berapa Om? kepilih Persija masuk pertama tahun 71 71 oke baik itu sekilas kita stop dulu Om karena kita ke segmen berikutnya 71 Om Riz masuk ke Persija nanti kita akan bahas di segmen berikutnya kalau warna gung dulu markasnya dimana Om? di Pangeran, Jayakarta lapangannya? lapangan seminggu tiga kali peta sinkian kalau main? fluid oh stadion kuih lapangan susah semua itu tapi itu pabrik chat ya Om? pabrik chat itu juara pertama pertama juara kan dah nya Big nam som an udah nan kan k Oke kita sambung lagi Nah tadi sampaikan 71 pertama di besiom ya 21 itu eh bareng siapa aja di angkatan bersih waktu itu waktu itu yang pasti dari Medan yang bareng itu ada Yudho Oh itu masuk bareng baru Oke Om Yudho iswadi Om Fadila orang Medan enggak kan main di party detek ya bareng masuk bersija dia asalnya bersija ya ya kesana balik lagi kalau saya udah di bersija sebelumnya Iya terus YouTube ini ada Nani Patibayel Oke banyak lupa juga nah itu eh hasilnya di tujuan itu apa persija peringkat berapa itu enggak juara kalau enggak salah nomor tiga itu meniga atau empat tah gitu dan memang persis jauh itu yang hampir semuanya nasionalnya malah waktu itu perpindahan kelompok dari Medan ini datang ada yang suka ada yang yang tidak jadi kurang bagus hasilnya di 71-71 itu baik ada konflik-konflik kecil ya ada gini ada kelompok-kelompok yang didalam lah ya itu hasilnya kurang bagus siapa kalau boleh tahu di 71 itu tujuh satunya Om Heng bukan bukan Um Heng belakangan Om belakangan atau asing jangan-jangan enggak enggak suar di Arlan mungkin ya atau Pak Arlis Pak Arlis ada Pak Arlis nah Omres sendiri di persija itu berarti tahun 71 sampai dengan saya tujuh lapan tujuh lapan kan juara di tujuh tiga tujuh tiga kalau nggak saat jumpa tujuh tiga tak mat dua kali saya ikut juara satunya 75 karena kompetisi dulu itu di tahun ganjil Oh tujuh begini berarti juara tujuh tiga tujuh lima dan tujuh sembilan bersih juara sebenarnya itu obresnya itu enggak ada saya ke warna agung kita bahasin nah berarti omres dua kali juara tujuh lima tujuh tiga tujuh lima nah itu dari tim juara dua kali itu mana yang lebih menurut omres karena sama-sama banyak menasionalis ya mana yang menurut omres lebih lebih baiklah tujuh tiga tujuh lima ada almarhum om coach Sofian Hadi ya Sofian Hadi ada apa yang buat persija waktu itu bisa juara dua kali kalau saya merasanya gini persija persija ini boleh dibilang TC terus karena pemainnya banyak di dalam training center PSSI ya karena ada mungkin sepanjang 8-10 orang TC dulu kan TC itu pemain itu main di tiga klub satu pemain itu kayak saya saya UMS saya ikut persija ya saya ikut timnas ya berarti mengikuti tiga kompetisi artinya yang kita ini terjaga penuh itu berarti latihan terus latihan terus dan yang di TC timnas itu persija paling banyak Iya betul jadi itu yang menjadikan persija diuntungkan bahkan saya kalau enggak enggak salah yang dulu ada persija itu disebut PSSI Harimau disebutnya karena pernah terkerep karena saking banyak main persija mungkin namanya jadi begitu dipindah kalau menurut saya itu memang banyak perbedaan ya kalau menurut saya dulu Harimau sama Garuda ya saya ikut yang Harimau Harimau ini banyak pemain persija ya tapi Garuda ini juga ada pemain persija yang di sana lah berapa banyak persija di timnas waktu itu waktu itu 12 kalau dua tim ya 12 lah kalau timnya main cuma 11 kalau 12 main timnas gimana cerita ya karena itu kebagi dua kan Harimau sama Garuda artinya persija materinya luar biasa ya hampir semuanya main makanya banyak diuntungkan karena banyak fasilitas TC itu ya tc bersija ada tc timnas ada terus latihan di klub ada kita ini boleh dibilang kalau pemain sekarang banyak kompetisi ya dengan satu satu klub satu klub betul itu mungkin itu jadi jenuh juga bisa Oke kalau zaman dulu main terus tapi bervariasi bukan dalam satu kompetisi bukan dalam satu kompetisi kompetisi di sini kompetisi ini jadi itu juga ada diuntungkan juga pemain itu enggak jenuh tapi kalau pemain sekarang kan boleh bisa dibilang jenuh ya 34 kali pertandingan kompetisnya sama dengan temen yang sama ya kalau dulu beda-beda beda-beda UMS beda persija beda di timnas beda nah kalau beberapa om yang lain cerita kalau dulu main di persikatan tuh enggak digaji gajinya biasanya mereka dapat kalau mereka ditawarkan kerja omres pernah kerja dong pernah masuk di bulok dulu di depan di persija berarti ya Iya Oke tapi itu juga karena temen-temen kita ngajak daftar gini-gini masuk bulok tapi nggak cocok buat saya orang lapangan soalnya iya di akhirnya di lapangan itu udah setahun lebih juga langsung diangkat juga kenapa apa istilahnya jemaat dulu beslit apa ya beslit itu surat itu surat pengangkatan itu beslit bahasa Belanda kali ya mungkin bahasa surat SK pengangkatan ya saya langsung dapat dulu karena saya mengikuti bulok main ke bangkok Oh kejuaraan klub kejuaraan klub bulok ini juara di Indonesia juara mewakiliin ke sana saya ikut sana saya mau kalau diangkat diangkat juga tapi setahun lebih kemudian saya mundur nggak cocok nggak agak tanggung ini nah tahun 77 176 Omres memutuskan untuk pindah ke warna agung sebetulnya tidak gitu sebetulnya gini ini banyak yang ini sebetulnya awalnya saya di UMS UMS ini banyak pemain UMS ini yang boleh bekerja di warna agung Oke boleh bekerja ya boleh kerja tapi mainnya tetap UMS begitu ada galetama yang bisa masuk galetama warna agung ini terpaksa harus keluar dari UMS dan ini pun UMS juga tidak mengikhlaskan itu Oke jadi tidak tidak pindah tidak pindah sebetulnya memang diberikan gitu ya kita petik asalnya UMS boleh kerja di warna agung lama-lama warna agung punya sendiri otomatis UMS harus memberikan Oh itu nah berarti kan Om kemudian tidak memperkuat bersih lagi ya kan ya karena pindah dari dari perserikatan ke galetama ya klubnya udah nggak punya betul masuk persija kan itu itu waktu itu persija pelatihnya kalau nggak salah Marek Janotam Oh ya sorry sayang salah nah saya termasuk dipanggil di Marek Janotam itu dipersija di Persija tahun itu yang juara 79 78 kali padahal pokoknya tahun-tahun segitu lah saya ikut di dalam itu tiba-tiba ada koslet boleh nggak saya ceritakan koslet ini boleh nggak apa-apa ya dari pada waktu itu ada koslet karena saya disuruh main gelandang Oh oleh Marek Janotam diminta main ke gelandang jadi gelandang tapi disitu ada Junaidi Abdillah ya Om Junaidi Abdillah ya sebaya ya dan masuk persija terakhir tapi kan saya tahu ya betul kalau saya jadi saya pemikiran saya kalau saya jadi gelandang saya jadi orang bodoh nanti diimbangin oleh Junaidi kan saya bilang saya lebih baik cadangan saya bilang yang Marek Janotam kepingin masang Taufik Taufik Saleh ya ya udah saya cadangan nggak papa tapi kalau saya dipaksa untuk jadi gelandang saya nggak mau saya bilang oke berarti kamu menentang pelatih terserah namanya apa Om Marek marah marah saya terserah namanya apa saya bilang mau itu menentang mau enggak terserah sebilan nggak papa kamu suruh saya mundur saya juga mau kok oke dan kebetulan manajernya Bob Hiby Om Bob Hiby ya sama-sama pernah main nasional juga mantan dia saya masih ngerti terus Bob Hiby ngain Riz kamu nggak boleh gitu saya diam aja tapi tunggu dia ngomong nggak boleh gitu kamu menentang pelatih ya mungkin juga enggak boleh tapi kalau Pak Bob Hiby mantan pemain dulu posisi kayak saya sekarang kira-kira bagaimana saya nggak mau jawab ya sudah nggak papa nggak dijawab yang yang penting saya jangan disuruh jawab saya bilang iya 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 ya udah akhirnya saya mundur saya juga nggak akan ngomong apa-apa kok Iya saya baca beritanya luar nggak ada saya nggak papa saya mundur aja nggak usah dirame-ramein gitu orang-orang iya saya ngomong gitu dan saya bener nggak ngomong terus Omres pindah ke Parnago enggak belakang kemudian masih masih ada waktu itu oke masih ada waktu jadi saya di harusnya masih di Persija masih bisa cuman karena itu saya mundur bentar lagi berapa bulan kemudian memang harus keluar dari klub jadi waktu itu sepertinya masih ada ya artinya memang dinamika menjadi pemain Persija kan tentu seperti itu ada keadaan konflik dengan teman pelatih dan sebagainya kemudian tahun terakhir Omres di Persija iya itu terakhir akhirnya Persija juara itu betul juara 79 juara nah ketika kita kemudian berpindah ke warna agung warna agung itu Om juga juara tahu itu pernah langsung juara ya itu kalau nggak salah kompetisi Galatama pertama pertama-pertamanya juara dan dan waktu itu juga para gue juga banyak perbedaan Om antara kompetisi Galatama dengan perserikatan apa yang perbedaan paling mencolok penontonnya mungkin antusiasmennya mungkin atau kalau kalau secara pribadi kita sebagai pemain pada waktu itu dulu ya kita lebih semangat di klub warna agung Oh di Galatama ya Galatama karena teman ini baru lagi Oke baru semua ini kita harus menunjukkan juga pada teman-teman baru bahwa kita bisa kalau warna agung dulu markasnya dimana di Pangeran Jayakarta lapangannya lapangan seminggu tiga kali petak sinkian kalau main fluid Oh stadion fluid lapangan susah semua itu tapi itu pabrik chat yoh pabrik chat itu itu juara pertama sama juara ada Roni ya Roni pati Ruli 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 baru itu Ruli baru datang dari sana dan anak Papua banyak Om Nobon Nobon nggak Medan dia pajak dia Timokabisa 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 Tino Saipon Hai Fred Imbiri Ruli Nere ada tujuh itu Oh keeper juga ada satu nah Omri sendiri mengakhiri karir warna agung tahu berapa tahun di warna agung itu campur sama UMS itu kalau saya masuk warna agung tidak sebagai pemain itu 73 Oke tapi masuk masih di UMS juga jadi susah hitungannya ya ya tapi Omri sendiri pensiun terakhir sebagai pemain profesional entah dimanapun tahun berapa 82 warna agung itu udah udah terakhir terakhir udah motivasi enggak ada apa enggak ada sayangnya lagi Oh enggak udah ketinggalan sama yang baru Oh ketinggalan sama yang muda oke nah eh nanti kita akan bahas lagi nanti saya punya beberapa foto Om ada foto nanti saya akan tanyakan kira-kira Omres apa yang diingat cerita apa karena banyak-banyak saya menemukan foto-foto yang menurut saya luar biasa yang saya enggak belum kepikiran sebelumnya setelah saya cari-cari baru saya tahu Oh ada pertanyaan besar tapi nanti kita akan bahas di segmen berikut setiap saat mereka dapet bola salah satunya salah satu dari mereka itu pilihan umpan pertama itu pasti ke saya karena enggak akan umpan ke satunya kalau ke satunya itu pilihan kedua betul ya jadi tinggal saya Bagaimana mencari tempat sehingga saya dapat itu saya dapat keuntungan kalau jujur aja seperti itu dan ini saya baru ngomong saya benjutnya kalau saya akan mencari tempat saya akan mencari tempat setempat 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 masuk warnaku saya ngajak dari Makassar saya datangin di BNI, pegawai BNI dia TC Korver ada di Makassar, TC itu, Wilkorver di Makassar, Roni ada, saya datangin ke kantor kerja di BNI katanya mana kantornya saya datangin di kantor dia lagi kerja gitu saya di kaca sama Sekuriti, takut juga anterin deh saya, tempat Roni itu di kaca, saya ngeliat aja nge***, ngapain lo kesini aku tahu Roni ngopi, dimana ngopi, ya tunggu-tunggu bentar, terus keluar ngopi ngapain kamu kerja di kantoran sini nanti adik kamu lulus di Universitas Makassar itu dia di kotak sana, kamu jadi pegawai di sini, aku bilang Ron, sini Ron, udah keluar aja dari saya saya kemana kalau keluar ini Jakarta lah Jakarta itu hutan kamu mau bikin apa aja bisa boleh juga tuh ya enggak ada batas kalau di sini kamu ada batas kerja bank sebelum ya udah kemana sementara warna agung sebelum itu Om Rony udah main nasional belum udah udah ya udah tapi bentrok waktu itu itu sama Ketua PSSI Pak Bardo Sono Pak Bardo Sono ada koslet jadi dia enggak boleh dibanggil timnas nanti saya punya beberapa foto cuman eh ada satu hal yang saya menarik tadi mengenai Om RS di Persija karena saya sebagai pemain pemain muda waktu waktu era saya ya sering dengar kabar yang mungkin kurang pas Nah mungkin saat akan ada omreset tanyakan bergasi Om dulu ada dua pemain katakanlah pemain top tim nasional Indonesia Om Eswadi dan Om Roni Pati ini kurang begitu cocok Nah saya dengar-dengar Omres tuh selalu ada di tengah-tengah antara mereka nih baik di Persija wapun di tim nasional nah cerita sebenarnya bagaimana sih sebetulnya mereka itu tidak pernah ribut atau berantem tapi yang saya tahu pasti mereka tuh dalam berpendapat selalu tidak cocok untuk koslet sampai ribut itu enggak mereka enggak berbeda pendapat tentang skema permainan atau tentang apa saja apa saja Oke selalu tidak cocok itu tapi kalau main bisa main bareng bisa jadi kalau jujur saya mengambil keuntungan dari mereka itu dari perseturan mereka ini contohnya setiap mereka dapat bola salah satunya salah satu dari mereka itu pilihan umpan pertama itu pasti ke saya karena enggak akan umpan ke satunya kalau kesatunya itu pilihan kedua betul ya jadi tinggal saya bagaimana mencari tempat sehingga saya dapat itu saya dapat keuntungan kalau jujur aja seperti itu dan ini saya baru ngomong nah Omres eswa di posisi aslinya apa aslinya kanan luar kanan luar kalau Om Roni gelanda Oh berbeda berani ya jadi pada waktu koslet besar-besarnya itu pagi koslet yang saya ambil keuntungan itu di posisi itu mereka jadi mereka enggak pernah bisa main bareng di timasnya bisa juga dan sering juga kok tapi pernah ada yang pernah dulu sama dulu saya browsing ada orang yang tidak tidak ada dua matahari itu lah ya tapi itu pernah kok berapa kali mereka hanya berapa kali enggak gitu hanya berapa kali lebih sering artinya kita clear kan sekarang bahwa sebenarnya Om Eswadi Almarhum dengan Om Roni Patel itu tidak pernah ada masalah yang serius ada perbedaan pendapat hanya berbeda pendapat tidak pernah sampai ada suatu konsulat yang serius itu tidak ada sama sekali dari hanya masalah itu yang paling sulit itu saya berbeda pilihan as atau B dia punya ini B nembaknya ke saya saya harus mana hahaha kalau saya pilih sini kan mungkin nggak enak sama sini saya pilih C Oke jadi udah berbeda nggak tambah berbeda udah tapi sebenarnya kalau diantara usia Om ya itu sama satu angkatan atau ada yang lebih tua B2 Eswadi Oh Om Es lebih tua baru Om Roni dan Om ya Roni Om Res sama sama lah beda bulan aja beda bulan sama Eswadi lebih tua Om Eswadi Om Res adalah salah satu pemain yang di dulu zaman dulu sudah bisa atau katakanlah sudah bermain di luar Indonesia yaitu di Mckenzie Mckenons di Hongkong bisa ceritakan nggak waktu itu kenapa prosesnya Indonesia bagaimana bisa sampai ke sana ya itu sebetulnya gara-gara kita ngikutin Pardidi Pardidi kan sering main kesana kesini ini ya betul terus Pardidi udah bubar cuman setahun ada di sana tapi kita ini mungkin sudah dihitung oleh mereka ya begitu saya masuk Jakarta ikut Timnas apa bagaimana gitu yang diminta pertama itu sebetulnya bukan saya Abdul Kadir Oh Abdul Kadir Abdul Kadir saya pakai dan dan Resdianto gitu Oke pertama targetnya Om Abdul Kadir kebetulan kita masuk TC untuk pre-walkup di Australia 74 itu atau 73 74 saya ini dikeluarkan di dalam TC dari PC dicoret saya lah nggak kepilih nggak kepilih tawaran ini dateng dari Mckenon ini Iya udah saya pilih ini aja gitu Kadir nggak bisa karena mereka mereka adalah gimnas jadi saya yang berangkat sebetulnya yang diutamakan tuh Abdul Kadir berapa tahun senang gimana tahun setahun ya tapi kan dengan sempat mau diambil seko nya tapi ya karena dari situ kita pulang kepingin ikut prolimpik yang 76 pasti minta balik kok enak ya balik kesana kok di sini udah enak gitu jadi Omres ini dulu ikut makinan Mckenzie kemudian tahun kedua ditawarin juara Liga Hongkongnya namanya seko FC tapi Omres memilih untuk bergabung di tim nasional persiapan prolimpik prolimpik sesudah itu pun yang diminta lagi untuk sesudah prolimpik untuk kesana ke makinan lagi tapi bukan tapi lebih memilih nikah kita Oke baik-baik jadi dulu kalau 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 yang teman-teman tahu atau pemain sekarang tahu ada saya Eli yang pernah main di luar atau mungkin ada Om siapa Om yang seangkatan Om yang di Malaysia ya Pradi Selangor Om Ristomo ya Om Ristomo ya dulu sebelumnya jauh ada ada Om Riz di Mckenon kemudian ada Om Riz Wadi di Western Subur kemudian siapa lagi Om yang pernah main di luar Om yang mungkin Riki Ya Kobi Om Riki di Masusita ya di Jepang kemudian ada waktu itu sebelum saya ada ya bener Om Ristomo ya di Selangor terus ada Riki Yaakob di Kelantan Iya oke nah sekarang kita akan bahas tentang berapa foto yang kita akan diskusi dengan Om Riz dan teman-teman atau pemirsa pasti kaget dengan foto-foto ini karena saya juga baru tahu ternyata tersetso saya sempat ngobrol tadi Om Riz ini ternyata adalah Gerdmullernya Indonesia Gerdmullernya siapa Coba cari di Google kita lihat foto pertama nah ini Om Hai masih kelihatan kelihatan nah itu betul Om Riz ya Nah ini Pardede Tech All Star Om ini pertandingan apa Om Om kalau ngelihat ini ya kayaknya futsal ini ya Oh futsal ini kalau lihat sepatunya nih Oh Pardede Tech juga ada klub futsal juga Enggak ini udah di sini udah di Jakarta udah di Jakarta itu Almarhum Sucipto iya Oh iya betul tengah itu Almarhum Sucipto Sentoro nah sebelah kirinya siapa Om Hai sebelah kirinya sucipto iya etat sebelah kanannya Om Haji Ismanto itu Oh Haji Ismanto ini Om Kadir itu Dedek Suleman Dedek Suleman yang paling ujung sebelumnya ada Om Rik Om Ruli Nere Ruli Nere bawa Om Riki Yaakob nah bawah lebih muda-mudah lawannya nih Oh ini ini Om Om Riz ikut Pardede Tech All Star iya Om Riz iya Om Riz iya Om Riz iya Om Riz iya Om Om Riz ada Om Om Riz ada Om Om Riz ada Om Om Riz ada Wahyu Hidayat itu ya ini pertandingan apa penontonnya nempel semua gitu Om Om ini dulu kalau bersija atau apa bahwa kita main ke daerah dikit mungkin dimana ini di kerawang atau mungkin ya Oh jadi itu laporan itu ya karena ada yang pakai maaf Oh ini PSS ya ini nopon soalnya betul itu ini PSS Om tapi ini ini persija Om ini persija Iya persija persija-persija ini coba kali eh persija lawan PSS mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin tapi Om Riz pakai putih Nah itu Om sinyo sebagai pelatih-pelatih ya berikutnya nah ini udah udah all-star all-star ini mungkin sudah pensiun semua Iya udah pensiun udah pensiun semua karena masih lengkapnya ada ada Om Riz sana ada Om berce matulapelwa Om Roni ada Om Om Kader ada Om Cucipo Santoro masih ada kipernya itu Om itu bukan oh ya Om Cong ini di mentenglah Bukan kayaknya menteng ini ini udah pada pensiun all-star PSS all-star PSS all-star ini ya berikutnya Nah ini yang saya bilang tadi Om kenapa disini yang menarik adalah kenapa disini harusnya persija dalam kurung PSSI Harimau karena semua pemain Persija ini apa? jangan-jangan kaosnya apa itu? PSSI PSSI Om ini Persija dalam kurung PSSI Harimau pemainnya ini Andi Lala Robi Binur Ajasmara ini semua ini Simpson Rumah Pasal Junaidi Abdillah Johannes Auri Johannes Auri Persija yang saya bilang Johannes Auri Persija yang saya bilang Persija 12 tadi oke 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 Om Roni Pati Om Oyong Lisa Sueb Rizal Oh plat keepernya Om Darno iya mungkin yang gak main nih Roni Paslah jadi 12 oke oke nah yang sebelah kanannya Om Roni itu iya tapi itu bukan itu itu kan saya ada di dua kiri kanan iya yang kanan sana itu itu PSSI itu Timnas juga itu Timnas Om Om Hadir Semangco itu yang bukan Persija cuman Hadis Manto Hadis Manto iya semuanya Persija makanya inilah jadi diuntungkan Persija karena pemainnya banyak latihan bersama iya di Timnas di Persija jadi itu dari gak cuman tadi kan kita bahas mungkin tahun 2000an 90an sekarang dulu pemain Persija lebih banyak lagi di Timnas 12 bayangin 12 orang pelatihnya Corver ini Will Corver besok main gitu datang ke kamar saya kamu gak bakalan bisa menang heading sama Santok Singh Santok Singh kamu gak bakalan bisa itu dia bagus dia tinggi dia kuat kamu gak bisa pasti kalah kamu maksudnya apa ini ya terus saya tanya kenapa kamu pasang saya saya tanya ya ada bener jemaah tanyain kenapa kamu pasang saya dia balik badan aja pergi pergi aja selamat menikmati selamat menikmati berikutnya nah ini ini kelihatannya warna agung ini pertama kali yang juara ini Om Ruli pertama terpegang piala Om Rony ini 87 80 kali ya berikutnya nah ini saya bingung nih om ini tim mana om warna agung kok warnanya beda om iya kaosnya gini ijo ini sebelum Galatama itu ada galakarya oh pabriknya itu iya pabriknya jadi kita masih anggota UMS tapi kalau di pabrik kita ikut eh kalau di iya di pabrik itu kita ikut warna agung oke 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 jadi pemain dulu juga banyak main sebetulnya banyak pertandingan berikutnya nah ini yang luar biasa tahun 72 betul 72 72 Indonesia bermain dengan Santos waktu itu Santos itu ada Pele Pele itu waktu itu kalau sekarang kita bicara Messi atau Ronaldo karena juara dunia tahun 70 3 kali ya 2-3 kali juara kemudian dia pemain paling top di dunia lah ketika itu datang ke Indonesia main lawan Indonesia bayangkan waktu kalau kita liatnya disambut oleh Pak Harto waktu itu ini pertandingan di GBK itu ada Om Riz disana ini skornya 4-2 3-2 eh slide 3-2 slide berikutnya nah 3-2 yang bikin goal Indonesia dua-duanya adalah ditutup tulis Riz Dianto 3-5 dan 70 rasanya gimana main lawan Santos lawan Pele main di GBK bikin dua goal apa yang ada di benak Om Riz waktu itu tapi waktu itu kalau kita jujurin baru ngomong bahwa saya itu favorit saya kan Pele jadi kalau kita diserang itu kan kita pemain depan itu kan nonton jadi itu nonton Pele tapi ditanya orang kenapa bisa bikin goal 2 sebetulnya nggak kepikir iya iya kan kita pemain itu kita nyerang nyerang aja eh bikin goal gitu ya tapi masa sampai dua om kalau gak jauh kan satu-satu iya betul kan aduh itu kan Pele nyerang lagi kita nonton lagi jadi kita lupa kalau tadi itu bikin goal terus nyerang lagi ya gitu aja ada spontan ya tapi stadion penuh oh penuh sekali karena sebab orang pengen nonton film ya kan penuh nonton Om Riz aja pengen nonton iya saya aja nonton kok dari pingin dari dekat karena semua orang waktu itu diseluruhnya idolanya Pele iya memang gak ada lagi kalau disini dia gak menunjukkan ya cuman anggun oke maksudnya gak terlalu memforsir lah tapi dia anggun di lapangan itu bagaimana dia bola disana bagaimana dia cuman adepin anggun lah tapi dia masih bisa bikin goal om iya finalty tapi ya waktu itu dia mau main yang apa aja dia bisa cuman dia caranya anggun cara minta bola cara apa itu anggun elegan elegan lah gitu jadi kita saya nonton sampai kesitunya saya nonton tapi ada waktu kita dapat bola saya menyerang ya menyerang aja gitu jadi gak bagaimana bagaimana gak ada masih inget gak om dua goal itu prosesnya gimana shooting kah hitting kah masih inget ada scrimit di depan gawang yang satu itu yang saya inget tapi yang satunya jujur lupa lupa saya umpan siapa gak tau juga gak tau cuman karena kita mikirin bagaimana fokus kita jujur kalau kita pengen liat pilih bagaimana jalannya apanya gayanya dia minta bola ini sempet 3-0 dulu nih om iya 3-0 dulu jadi jadel edu 14 pele benalti itu bener gak pele waktu itu sempet gagal benalti om enggak satu langkah aja dia cuman satu langkap sudah di pojok sana berikutnya ini fakta yang saya gak pernah tahu setelah saya browsing baru saya tahu Indonesia lawan benvika benvika gak kalah top juga karena Eusebio Eusebio itu waktu itu benvika habis juara Liga Champion ini 72 juga ini tahun 72 juga ini iya 72 jadi mereka juara Liga Champion 71 kalau gak salah mereka dateng full team Eusebio Indonesia kalah 24 tapi omres bikin gol lagi satu perbedaan antara ketemu pele dengan ketemu Eusebio gimana kalau kalau kita bicara sekarang pele itu ibaratnya Messi di Amerika Selatan Eusebio itu Ronaldonya di Eropa tapi gini kalau sama Eusebio itu saya kurang kesan karena zaman itu Indonesia ini kiblatnya sepak bola itu berhasil jadi udah pele jadi yang lain itu kayaknya gak bergeser jadi tetap lebih itu pele walaupun ini juga rame juga penonton jalan rame penonton bisa melihat dua orang kalau kita kan bisa yang kita contoh itu satu orang yang kita idolakan siapa gitu itu kita berhasil juara 3x jadi orang semuanya Brazil nah ini om pres bikin gol di menit 89 eh sorry 75 sebelum om waskito bikin gol ini baru dua crop top ada satu lagi nanti bersija ayak om pres bikin ini satu satu eh ris diantan jton joni rep kita menang dulu malah ini joni rep ini dan kalau saya enggak salah waktu itu kan selain ayak ada juga manchester om ya iya manchester kosong-kosong kalah kalau enggak kalah jadi waktu itu timan aja yang datang ke indonesia waduh banyak sekali waktu dia enggak tahu kenapa indonesia bisa datangin tim-tim seperti itu biasanya itu karena persiapan untuk turnamen untuk prapila dunia atau memang ada orang yang khusus manggil gitu ada yang dulu kalau enggak salah aduh saya lupa ada yang bidang luar negeri itu di tim nasional di PSSI bidang luar negeri itu luar biasa sering datangin yang gitu-gitu aduh aduh pak siapa sih mungkin babang bisa nyari dan artinya begini om kalau kalau di tahun itu tim nasional Indonesia tog persija itu dicoba dengan tim-tim sebesar itu berarti kan kualitas sepak bola Indonesia waktu itu bagus makanya pernah ada yang bilang bahwa Indonesia pernah jadi macan Asia nah menurut om apa yang membuat sepak bola Indonesia waktu itu bisa begitu katakanlah begitu kuat tapi kita enggak bisa hanya lihat dari sisi pemain mungkin manajemen atau bidang luar negerinya yang luar biasa sehingga membuat kita yang pemain itu semangat dengan datangnya tim-tim itu jadi kita enggak bisa hanya pemain aja yang bagus enggak bisa itu karena ada dari manajemen organisasinya juga yang harus kita akuin bahwa berkat mereka kita juga semangat mungkin dari mereka kalau pemain semangat kita juga enak mungkin saling mengisi kali ya iya betul enggak bisa salah satu aja pemain kita bisa bagus itu enggak mungkin ya betul berikutnya nah ini yang tim yang cukup ikonik praolimpik 75 ini banyak main-main yang cukup tahu sih ini omres di bawah berikutnya nah orang-orang hanya bahas tentang Indonesia partai final kalah lawan Korea Utara Adopinanti mereka sering luput dengan semifinalnya atau pertandingan paling serunya sebenarnya ketika Indonesia melawan Malaysia yang waktu itu menjadi musuh buyutan Indonesia menang 2-1 lawan Malaysia salah satu golnya yang bikin omres ini omres bukan omres merah itu ya yang hitam kayaknya bukan ya oh bukan bukan wah yang sana omres iya itu lawan Malaysia itu ada apa ya kasus atau apa ya pokoknya ada situasi yang pelatihnya cover ini besok main gitu datang ke kamar saya kamu gak bakalan bisa menang heading sama santok kamu gak bakalan bisa dia bagus dia tinggi dia kuat kamu gak bisa pasti kalah kamu maksudnya apa ini ya terus saya tanya kenapa kamu pasang saya saya tanya ya ada penerjemah tapi tanyain kenapa kamu pasang saya dia balik badannya pergi pergi aja terus saya main main tiba-tiba saya bikin golnya itu pakai kepala mungkin gara-gara dipanasin dia mungkin cara pelatih itu memprovokasi itu makanya saya mati itu pelatih luar biasa itu Bill Culver jadi kejiwaannya terhadap pemain saya jawab gitu dia balik badan aja besoknya juga saya bikin gol itu bisa menang lawan santok sing itu saya juga heran juga serangan dia ombres tertantang dengan diremehkan oleh pelatihnya sendiri masa gak bisa lu besok gak bisa menang masih kalah dibilang akhirnya malah menjadi motivasi itu bisa bikin kulitnya pakai kepala lagi nah ini yang kemudian membuat Indonesia bertemu final dengan Korea utara berikutnya nah ini yang saya menarik om saya dapat clipping ini om res menyampaikan disini bahwa begitu suap risal gagal mengisi penalti ketujuh om res sebenarnya awalnya takut dengan supporter yang mungkin marah tapi setelah itu oh ternyata gak apa-apa mereka menganggap kita sudah all out udah mengapresiasi lah perjuangan para pemain tim nasional yang yang sudah all out akhirnya walaupun kalah nah suasana waktu itu kira-kira gimana om yang om rasain dari berdasarkan tulisan ini ya jadi gini kalah ya ya kalah penonton itu begitu antusias kita itu udah takut sebentar om yang penandang penantunya yang gak masuk om suap risal atau om ajasmara kita dari awal ya kita menang kan 1 2 3 kita masuk dia 2 kali tidak masuk oh udah 3 1 sebenarnya kita berjuang kita kalah masih respect kok yang penting cara mainnya ngotot dengan satu tim itu ngotot tidak ngotot separuh separuh penonton ya sebel juga siapapun sebelah itu yang membuat akhirnya om res yang mengatakan tadi awalnya takut jadi oh ternyata mereka mengapresiasi berikutnya nah ini om ini ini 76 om enggak bukan 7 ada simpson itu berarti 77 ke atas ini top semua ini om ini 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 bukti bahwa seperti om res tadi sampaikan bahwa memang itu hanya perdebatan secara pendapat tapi main tetap bisa main dan mereka kalau beda pendapat itu salah satu pergi kok oh enggak sampai berantem enggak enggak sampai oke jadi kita kita koreksi ya enggak pernah berantem hanya berbeda berapa kalau ada perbedaan pendapat mereka berpisah salah satu mesti pergi ini yang om res tadi sampaikan karena 2 orang berpendapat ini beda pendapat akhirnya om res yang mendapatkan keuntungan keuntungan itu ini ini kaptennya memang om res lagi bukan om Rony bukan karena om res lebih senior iya lebih senior nah kalau kita lihat ini om sejarah tadi saya sampaikan bagaimana sepak belian tahun 70an begitu luar biasa begitu disegenil dengan terlepas dari om res sampaikan bahwa ada kinerja dari PTN atau apa yang mendatangkan tim tapi kualitas timnya juga ngelawan artinya lawan benvika 4-2 bisa bikin lawan santos 3-2 lawan ayak salah satu artinya timnya bagus nah yang saya tanyakan adalah om perbedaan sepak bola jaman dulu dengan sekarang itu apa baik dikatakan latinasnya atau persijanya yang menurut om res secara pribadi perbedaannya apa kalau saya pemain sekarang ini lebih komplit komplit itu maksudnya gitu ya kayak pemain depan itu dia bisa sliding pemain dulu gak bisa tidak diharuskan sliding soalnya gak harus bertahan om ya ya gak harus bertahan gak perlu lah terus kedua penyerang pemain belakang sekarang itu banyak yang bikin goal kalau dulu gak ada oh kalau dulu tugasnya ya udah pemain depan aja yang bikin jadi itu perbedaan yang sangat nyolok kalau saya berkomentar saking komplitnya pemain kita tidak mempunyai kelebihan apa spesifik mereka karakteristik khusus karakteristik khusus sehingga gak punya karena dia begitu komplit harus bisa menjalankan banyak peran jadi akhirnya dia lupa dengan dirinya apa sih saya ini apa sih striker tugasnya misalkan saya saya ngebalikin tentang Bambang orang bilang Bambang itu Bambang kamu kasih apa kelebihan udah gak usah ngomong pasti heading gak ada yang pemain sekarang mau kelebihannya apa ini masih mikir apa ya karena mencoba untuk overall gitu jadi melakukan banyak hal jadi malah gak ada yang menonjol tapi menurut saya dia harus bikin apa sih khas saya ini secara pribadi dia harus menambah sendiri gitu contoh pemain sekarang ini siapa Bambang kiri kita yang main di Jepang Arhan 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 pertama itu udah cukup punya kelebihan itu lempar cukup satu aja cukup tinggal yang lain yang punya kelebihan apa tinggal dia tinggal nambahin aja kan kelebihan dia udah punya kalau yang sisi back kanan kita yang main di Korea si Asnawi Mangku Alam Asnawi itu kan dengan ngotot udah kelihatan itu jadi menunjukkan dirinya itu kelihatan jadi orang ingat ya kalau Asnawi mainnya berarti ngotot terus ada saya lupa namanya yang difoto disitu si Witan ah Witan Witan itu kan kalau daut bola kan ngotot gitu ya ngotot berani gitu ya udah saya cuman tiga itu yang saya lihat punya kelebihan sendiri yang lain terlalu komplit aja terlalu general iya jadi gak khas ini khasnya itu gak ada pemain dulu cuman spesifik itu aja kayak Abdul Kadir itu ya wing kiri nendangnya jitu licin kalau bawa bola tendangannya jitu tapi ada di kecil aja dia bisa jadi itu itu kelebihan yang di om bilang tadi kalau sekarang belum belum spesifik karena mungkin mungkin karena strategi semakin banyak jadi harus meraukan banyak peran gitu ya tapi kan seorang sebagai seorang pemain bola dia harusnya pikir untuk dia sendiri saya harus punya suatu kelebihan apa semua saya bisa yang ini saya akan paling baik yang lain nah kalau ini saya tanya om res dulu kalau lewat itu katanya juga salah satu khas khas om lewatin orang di keping dulu baru ditukuk lagi sebetulnya enggak gitu ya sebetulnya kalau saya yang mau melewatin orang menggunakan teman hanya pura-pura saya oper saya bawa itu makanya maksudnya kesannya kayak mau kesan tapi belok itu khasnya om res kalau enggak bisa saya bawa ya saya oper kalau bisa ya saya bawa gitu aja jadi itu kan harus dipelajarin ya makanya banyak orang itu bisa enggak mungkin langsung bisa kalau enggak ada fokus tambahan apa konsentrasi ya jadi ada situasi yang kalau hanya ngikutin incomplete itu kan repot ya akhir terjadi seperti tim kita ini bagus bagus semuanya tapi khasnya apa nih masa nasional tidak punya khas ya kan aneh juga tapi bagus mainnya gitu loh nah berikutnya kita slide berikutnya nah ini om res sebagai pelatih itu yang atas tuh bersija bersija ini 94 kali ya karena pelatihnya om roni om res dan om darno pelatihnya om darno itu nah saya cuma pengen tanya begini om untuk menutup om res masih sering nonton bersija sekarang kenapa masih sering nonton bersija pernah di tv di tv ya pernah tapi perbedaan bersija sekarang sama zaman om apa atau ada masukan nggak buat main-main bersija sekarang saya nggak sampai nggak bisa ngomong kalau itu karena banyak main asing ya akhirnya kayaknya bersija ini yang mana nih kan gitu tapi masukan buat bersija om misalkan apa yang perlu ditambah daya juangnya atau apanya atau karena sekarang udah mulai profesional ya udah profesional susah kita komentarin ya asal yang nanti kelihatannya ngawur hanya perbedaannya ya bersija sekarang sama bersija dulu adalah dulu nggak punya supporter yang nggak punya nggak punya home kita main di Senayan lawan Medan penontonnya orang Medan semua lawan Persibaya penontonnya orang Surabaya padahal main di Jakarta kalau sekarang bersija punya Jackmania ada home-nya jadi tuan rumah itu yang nyata perbedaan kalau dulu nggak ada nggak ada kecuali main di GBK ya nggak juga orang lawan Medan orang Medan di Jakarta yang nonton semua orang Jakarta mana ada yang nonton karena orang di Jakarta juga para pendatang ibaratnya orang Jawa Timur datang ke Jakarta itu jadi keuntungannya diambil oleh pemain adalah mentalnya kuat main dimana-mana dimusuhin kok jadi udah biasa dimusuhin di persija itu biasa dimusuhin akhirnya terbiasa dengan bersaing di tim Nas jadi biasa akhirnya banyak yang lolos pemain persija itu karena udah biasa dimusuhin ternyata karena mentalnya udah terbiasa main EW jadi nggak mau main dimana aja nggak ada masalah itu yang perbedaan persija sekarang punya Jackmania kalau dulu nggak ada supporter iya kan walaupun supporter yang lain nggak ada namanya kan iya tapi pendukungnya banyak baik om terima kasih atas obrol-ngobrolnya susah selalu untuk om Riz dan sekeluarga sehat-sehat untuk semuanya kapan-kapan kita ngobrol lagi om terima kasih sekali lagi saya masih keringetan om masih masih dreg-dreg bisa ngobrol sama om Riz saya saya sangat terima kasih diundang sini apalagi yang wawancara termasuk idola saya saya pernah nonton Bambang Pamungkas Bambang Pamungkas nggak pernah nonton saya jadi saya bisa menilai orang om main 70 sekian saya belum lahir saya cuma dengar cerita makanya saya brosing kaget luar biasa cerita luar biasa terima kasih teman-teman untuk sudah menyaksikan kami sampai dengan akhir ini itulah pertemuan saya dengan om Riz legenda sepakula Indonesia legenda sepakula Persija yang sudah memberi warna bagi persepapan Persija dan juga Indonesia kita beri bersama sehat selalu untuk om Riz dan sampai ketemu di jaman om dulu berikutnya terima kasih terima kasih jaman om dulu dalam kotak 16 itu seorang Riz Dianto tidak peduli apapun harus terjadi gol jangan lupa untuk subscribe like komen dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih